Pembangkakan anggaran ini juga akan membebani APBN 2020. Saat ini pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun. Namun, kondisi lonjakan minyak mentah hingga konsumsi BBM yang melebihi kuota menjadikan alokasi anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun. Pemerintah diketahui akan menambah anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp195,6 triliun. Sri Mulyani memaparkan bahwa pada dasarnya, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang dipatok Rp504,4 triliun tersebut sudah mengalami peningkatan dari alokasi yang sebelumnya sebesar Rp152,5 triliun. Penambahan tersebut dilakukan untuk menekan kenaikan harga energi di masyarakat di tengah kondisi lonjakan harga komoditas energi global. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Indonesia tersebut meminta pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi sehingga lebih banyak dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin dan rentan yang memang membutuhkan bantuan. Terima kasih telah menonton!